Selamat datang di channel kami Banyak orang yang hidupnya mampu merangkai kata-kata indah Mampu membuat pengajaran-pengajaran yang luar biasa Bahkan ada juga orang yang mampu mempengaruhi orang lain Dengan karisma kata-kata yang begitu luar biasa Tetapi dalam praktek, dalam tindakan Biasanya apa yang dikatakan itu cenderung tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Ada contoh-contoh orang yang demikian Zaman Yesus pun orang yang demikian sudah ada Kalau dalam bahasa kerennya Orang sering mengatakan dengan istilah NATO No action talk only Artinya tidak ada tindakan tetapi hanya omong doang Zaman Yesus pun sudah ada orang-orang yang demikian Apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Pengajaran memang terkadang baik tetapi Perbuatannya belum tentu mencerminkan apa yang diajarkan Maka Yesus menasihati para murid melihat contoh orang-orang parisi Orang-orang ahli Taurat Pemuka-pemuka Yahudi yang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Maka Yesus mengatakan ajarannya boleh kamu ikuti tetapi dengan perbuatannya Karena memang orang-orang parisi para kelompok pemimpin-pemimpin Yahudi Sering sekali bertolak belakang dengan cara hidup Yesus Yang bukan hanya menampilkan pernyataan-pernyataan Tetapi juga ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan yang sesuai Perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh terbukti dari apa yang dia katakan Nah Yesus menasihati bahwa ada banyak orang yang demikian Nah sebenarnya teguran Yesus ini juga bisa menjadi teguran bagi kita Bahwa ya kita juga kadang seperti orang-orang parisi Orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi yang sering ingin dipuja-puja Ingin diagungkan karena pengajaran yang luar biasa Pernyataan kita yang begitu hebat Kata-kata bijaksana kita yang biasa kita keluarkan setiap hari dari mulut kita Terkadang itu membuat kita terlena dan ingin selalu dipuja atau diidolakan Nah Yesus tidak ingin supaya kita para muridnya seperti itu Maka Yesus mencontohkan jangan mau dipanggil rabi Tapi hiduplah bersama sebagai saudara Artinya apa? Artinya bahwa apa yang menjadi kelebihan Itu bukan sesuatu yang harus disombongkan Harus diangkuhkan tetapi justru harapannya adalah kelebihan-kelebihan yang kita miliki Harus kita tunjukkan sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita Karena dari perbuatan itulah kemudian orang bisa meniru apa yang kita lakukan Nah saudara-saudari mari kita pada hari Sabtu ini Kita merenungkan ajaran Yesus yang menegur mengingatkan kita bahwa Hidup itu tidak cukup hanya dengan kata-kata Tetapi juga perbuatan baik itu bisa mendukung kata-kata kita Dan bisa menjadi bukti bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama Tuhan memberkati kita Amin Jika kamu suka video ini Like dan share kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin